Intro Selamat malam, selamat datang di Matanak Jawa Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah, Mata Najwa. Pilpres merupakan puncak pertarungan politik, jalan menuju niscaya syarat intrik. Syarat pencalonan menjadi isu krusial, perdebatannya selalu keras dan terjal. Dari waktu ke waktu batasnya selalu diuji, rutin diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi. Dituding membatasi hak warga untuk berkontestasi, menyulitkan nama-nama baru untuk berkompetisi. Bisakah Pilpres menjadi puncak berdemokrasi, atau hanya untuk mereka di lingkaran oligarki? Inilah Mata Najwa, Pasar Bebas Capres. Institusi kita itu sudah mengatur bahwa pencalonan itu harus terbuka luas. Menolak permohonan-pemohon untuk selain dan selebihnya. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Pemirsa atas nama demokrasi, aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden kembali digugat, diajukan ke Mahkamah Konstitusi, aturan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu tersebut dinilai menghambat munculnya calon presiden alternatif. Namun isu ini juga tak lepas dari pro-kontra. Untuk itu publik perlu tahu seperti apa argumen kedua kubu agar jernih melihat kepentingan siapa yang diperjuangkan di sini. Saya akan perkenalkan dua narasumber pertama saya malam hari ini, yang akan memulai meyakinkan Anda apa pentingnya calon presiden terbatas atau lebih dari dua, atau calon presiden yang lebih banyak. Yang pertama adalah Roky Gerung, salah seorang dari 12 pemohon uji materi ambang batas presiden. Kita kasih tepuk tangan untuk Roky Gerung. Terima kasih sudah hadir, Bang Roky. Terima kasih sudah hadir. Dan hadir juga politikus PDI Perjuangan Adian Nafi Tupulu. Selamat malam, Bang Adian. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Karena ini ajang untuk meyakinkan Anda, pemirsa Matanajo yang sedang menyaksikan, dan juga teman-teman di studio. Saya persilakan, Bang Roky, apa argumen utama? Mengapa ambang batas syarat untuk presiden tidak diperlukan? Waktunya 90 detik atau 1,5 menit. Silakan, Bang Roky. Oke, bukan argumen sebetulnya. Kalau argumen artinya saya harus membuktikan. Tetapi, prinsip pertama di dalam kita bernegara adalah mentaati aturan konstitusi itu. Jadi, dasar gugatan kita adalah mengembalikan makna primer dari konstitusi. Di dalam konstitusi kita, syarat untuk mencalonkan presiden tidak boleh ditambahkan dengan alasan apapun. Karena konstitusi kita cuma bilang, bila Anda dilantik jadi presiden, itu karena Anda melampaui suara 50% plus 1. Full stop. Cuma itu intinya. Jadi, kalau Anda tambahkan 20 ren, segala macam, itu adalah akal-akalan konstitusional. Dan itu adalah akal bulus. Dan itu adalah menghina kecerdasan publik. Jadi, dasarnya itu sebetulnya. Kalau soal politik, kita bisa berdebat. Tetapi, sekali lagi, konstitusi itu adalah pembuluh darah publik, pembuluh darah demokrasi. Tidak boleh digunting prinsip itu. Yang lebih tidak masuk akal misalnya adalah bahwa partai-partai yang sebetulnya belum tentu punya suara di pemilu 2019 sudah menentukan lebih awal di pri-em pencalonan presiden. Jadi, kita ingin agar supaya syarat pencalonan itu ditentukan oleh konstitusi, bukan oleh undang-undang. Itu prinsipnya. Nah, kesalahan berpikirnya terjadi adalah bahwa seolah-olah persyaratan presiden itu adalah hak dari partai politik yang memenangkan pemilu di 2014. Itu adalah sebetulnya kadalu warsa. Terima kasih. Syarat yang kadalu warsa. Syarat yang kadalu warsa. Waktu yang sama untuk Anda, Bang Adiana Puitupulu. Silakan. Ada dua hal. Pertama, kita berbicara pencalonan. Apa yang disampaikan tadi bukan pencalonan, tapi pelantikan. Angka 51 persen itu bicara pelantikan. Presiden Terasol itu bicara tentang pencalonan. Dimanapun di seluruh dunia ini, tetap harus ada batas-batas. Tidak mungkin kita hidup tanpa batas. Bahkan usia pun berbatas. Tugas negara adalah mengatur batas-batas itu agar tidak bersinggungan dengan yang lain. Bahwa kemudian dalam proses itu ada pro-kontra, itu hal biasa dalam demokrasi. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi, selalu dalam politik ada kepentingan di balik-balik seluruh langkah yang dilakukan. Kalau menurut saya, saya melihat bahwa yang terbaik saat ini adalah tetap bertahan pada Presiden Terasol. Bagaimanapun juga, pilihan-pilihan tidak bisa kemudian dibiarkan sebebas-bebasnya. 20 tahun yang lalu kita memperjuangkan kebebasan. Tapi sekarang kita harus mengatur kembali kebebasan apa yang kita perjuangkan dulu. Kebebasan yang kita masukkan bukan kebebasan untuk menebar kebencian. Bukan kebebasan untuk menebarkan kebohongan. Bukan kebebasan untuk mengadu domba. Artinya bahwa kebebasan tetap berbatas. Tanggung jawab kita terbesar adalah menjaga kebebasan itu untuk tidak melanggar hak orang lain. Tanggung jawab terbesar kita adalah menjaga kebebasan itu agar tetap mampu menjalankan norma-norma. Karena konstitusi tidak berarti hanya undang-undang dasar saja. Konstitusi dan segala keturunannya juga termasuk undang-undang yang sekarang sedang digugat. Tapi saya percaya bahwa kalau dulu pernah digugat dan kalah, sekarang akan digugat dan kembali kalah. Terima kasih. Saya persilakan untuk kembali. Bang Roki boleh silakan duduk. Bang Hadian terima kasih silakan duduk. Anda percaya itu akan digugat dan kalah. Saya ingin melempar ke Bang Roki Gerung. Memang ini sudah berkali-kali, tetapi di sidang kedua kemarin disebutkan bahwa ada alasan lain yang diajukan sehingga Anda dan teman-teman mengajukan itu. Kalau tadi disebutkan oleh Bang Hadian, kebebasan itu tidak bisa sebebas-bebasnya. Harus ada syarat yang ditetapkan. Apakah syarat ambang batas itu syarat yang wajar atau tidak wajar karena apa? Ya, ditetapkan di ujung pemilihan presiden. 50 plus 1 adalah ketetapan tentang fungsi kebebasan. Justru kalau dia dihalangi itu artinya orang tidak paham tentang arti kebebasan. Justru kalau dipasang 20 persen, itu menghambat kebebasan. Jadi jangan karena alasan teknis, lalu yang fundamental itu diabaikan. Itu poin saya. Bagaimana Bang Hadian? Anda melanggar yang fundamental justru? Nah, yang fundamental apa? Kita kan sedang berbicara, pertama jangan lompat dulu tentang ambang batas presiden itu bukan 51 persen. Itu persoalan keterpilihan. Ambang batasnya 20 dan 25 persen. Itu dibuka dua ruang kemungkinan. Mau pakai yang angka 20 atau mau pakai yang angka 25 persen. Komposisi kursi atau komposisi suara. Artinya ruang kebebasan itu sudah dibuka oleh negara. Ruang kebebasan itu sudah ada dalam undang-undang itu. Bahwa kemudian ada yang menginggang kebebasan lebih, sehingga pencalonan menjadi bisa tak berbatas. Ya itu terserah saja. Tapi menurut saya dalam konteks demokrasi, kalaupun kita berbicara kebebasan, tetap harus ada aturan yang membatasi kebebasan itu. Aturannya seharusnya seperti apa? Apakah memang itu artinya tidak mau diatur sama sekali, tidak ada pembatasan sama sekali? Dalilnya adalah itu seolah-olah open legal policy itu. Padahal itu prinsip, prinsip tidak bisa diatur lebih detail, kecuali diperintahkan oleh si prinsip. Prinsipnya tidak diperintahkan apa-apa. Dan logika dari sistem presidensial adalah 50 plus 1. Jadi tidak ada dasarnya jalan pikiran itu. Misalnya begini, yang terpilih nanti di DPR itu, partai-partai baru yang belum pernah ikut 2014. Suaranya tinggi sekali itu. Partai-partai adian itu hilang di 2019. Tapi dia yang menentukan presiden itu. Itu kan, itu sama seperti kita mau naik gunung, terus dokter minta, tolong kasih tahu saya Ronchen bahwa Anda sehat. Saya bawa Ronchen 2014, padahal saya mau naik gunung 2019. Ronchen bilang, Anda gila apa? Mau cari mati. Jadi logika itu, tapi saya tidak usah uraikan logika itu. Prinsip dasarnya adalah, perintah undang-undang, undang-undang dasar 50 plus 1. Untuk memenangkan? Iya. Dia dilantik karena dapat 50 plus 1. Jadi jangan dihambat di dalam pencalonan. Tidak ada di urusannya. Konstitusi tidak bilang pencalonan harus 20% atau 25% popular vote. Tidak ada itu di dalam rumus konstitusi. Bang Adian? Ambang batas ini kan bukan hal yang pertama, 2009, dan sebelumnya sudah ada. Yang membedakan itu apa? Karena sekarang pemilihan legislatif dan pemilihan presidennya bersamaan. Kenapa kalau memang berangkat dari argumentasi tadi, seharusnya penolakan ini sudah dilakukan sejak lama. Sejak dua periode ke pemilihan presiden sebelumnya. Dua periode itu kan tidak ada penolakan seperti sekarang dan argumentasi yang sama. Nah kenapa sekarang baru muncul? Kenapa kemudian sekarang dipersoalkan? Itu menjadi pertanyaan baru tentunya. Tapi bahwa kenapa dia tetap dibutuhkan ambang batas sekarang yang menggunakan alat ukur lama dengan angka-angka lama karena memang dia berbarengan. Pilek dan pilpres itu sama-sama. Kalau logikanya tadi menggunakan ronsen untuk menilai sehat, ronsen 2014, tiketnya sudah disobek 2014. Sekarang mau pertandingan baru, masa pakai tiket yang susah disobek? Nah ini persoalan bagaimana pandangan kita tentang tiket. Kalau di Ancol itu ada tiket terusan. Tiket terusan? Itu juga terusan. Kenapa? Sebenarnya ini situasi yang memang tidak biasa. Kita kan sedang transisi ya dari proses pemilu yang pilek dulu baru pilpres dan sekarang bersamaan. Itu loh. Baik. Bagaimana kalau logikanya tadi tiket terusan? Apa itu? Ya tiket terusan itu biasanya dia dapat dari calok. Dan itu bahayanya percalokan itu dilegalkan dalam politik. Kalau sebentar dulu bentar Mbak Nana. Saya terangkan dulu kekeliruan logika Saudara Adian itu. Dia tadi bilang bahwa sekarang sistemnya adalah pemilihan berbarengan itu. Terus dia bilang tadi, dulu 2004, 2009, 2014 sistemnya tidak berbarengan. Lalu dia pertanyakan sendiri, mengapa yang dulu tidak digugat sekarang digugat? Loh justru karena sistem sekarang itu berbeda. Jadi Anda bikin predikat tumpang ini dengan subjek. Bukan dong. Artinya begini, yang diperdebatkan kan parlemen threshold-nya. Bukan prosesnya pilek dulu pilpres. Bukan parlemen threshold. Kalau presiden threshold itu, yang digugat presiden threshold, dulu juga sudah ada presiden threshold. Dulu juga sudah ada presiden threshold itu pertama. Nah terus kedua, tiket terusan itu bukan kerja ancal loh. Karena dijual resmi di ancol. Itu yang kedua. Artinya, saya halatir begini ya. Terlalu cepat menuduh, calok juga tidak bagus. Baiknya jangan terlalu cepat menghakimi orang. Jangan terlalu cepat menghakimi tentang apapun itu termasuk tentang tiket terusan. Tapi bahwa kemudian mungkin Bung tidak tahu, menurut saya perbanyak piknik dulu. Soal apa? Kita kasih kesempatan. Bagaimana Bang Riki, Anda mau menanggapi spesifik tadi? Oke, apa poinnya? Dia nggak kasih poin apa-apa? Loh, poinnya jelas dong. Bahwa sebenarnya kan yang dipersoalkan apa? Presiden thresholdnya. Oke. Dulu ada nggak? Ada. Sebelumnya ada nggak? Ada. Ada. Berlaku dalam sistem apa sebelumnya? No. Tunggu berlaku dalam sistem apa? Bukan. Yang dipersoalkan tahapan pilek dan pilpresnya atau presiden thresholdnya. Gini. Kalau presiden thresholdnya dianggap membatasi kebebasan, dulu juga sudah terbatasi kebebasan itu. Bukan itu poinnya. Sebelumnya juga. Anda beli tiket buat masuk Ancol, Anda pakai buat nyogok di Tanjung Priok. Dalam situasi sekarang, jelas karena kita sedang masuk pada proyek transisi dari pilek duluan lalu pilpres, dan sekarang bersamaan. Lalu kenapa itu jadi argumen Anda? Anda batalkan kan bahwa justru kalau pemilihannya, sistemnya berubah, kenapa tiketnya sama? Tontonannya lain, Anda pakai tiket yang sama? Ya diusir Anda oleh Satpam Ancol pasti. Bukan tiket yang sama, dong. Bukan tiket yang sama sebenarnya. Kalaupun kemudian menggunakan argumentasi tiket yang sama, tidak tepat. Kenapa? Karena ini bukan tiket, ini alat ukur. Yuta disebuti. Alat ukur. Oke, baik. Bukan, bumi yang bilang tiket. Saya yang bilang tiket. Saya yang bilang tiket. Ketika itu, karena tiket dalam arti syarat untuk bisa maju menjadi calon presiden. Kan butuh, apa namanya, ya kalau bukan tiket apa? Apa istilah yang pas kalau bukan tiket? Kalau menurut saya lebih tepat yang disebut sebagai cara untuk kesana itu partai politiknya. Bahwa kemudian... Partai politik yang pernah bertarung di 2014. Betul. Dan masih punya hak untuk mencalonkan diri lagi walaupun pertarungannya berbeda. Karena situasi transisi. Mungkin... Nah sekarang yuk pakai argument yang agak. Mungkin berat-berat ini nanti akan berlaku berbeda lagi ke depannya. Karena transisi saja ini. Jadi bagaimana? Karena transisi jadi diperbolehkan? Karena itu, yuk bicara dengan motif transisi. Saya bicara dengan motif konstitusionalitas. Apa yang dilanggar dari konstitusi? Apanya? Apa yang dilanggar dari konstitusi? Dilanggar karena Anda pakai teori transisi. Jadi seolah-olah kena transisi, maka pasal tentang pencalonan presiden itu boleh Anda langgar. Bukan pelanggaran terhadap konstitusi. Barusan Anda sebut transisi. Beda. Bahwa berikutnya nanti akan ditetapkan bersama-sama kembali. Ambang batas itu dari 2019 menuju 2024. Tapi sekarang transisi dari pilek duluan lalu pilpres. Tapi itu tidak menjadi justifikasi bahwa ada pelanggaran konstitusi. Di mana pelanggaran konstitusinya? Di mana? Saya tunjukkan pelan-pelan jangan bantah saya. Tidak bisa dong. Kita sudah berdebat harus berbantah. Oke, saya debat Anda sekarang. Baik, kita dengarkan. Dan Anda tadi, Anda sebutkan, demi pertimbangan transisi, konstitusi boleh diakali. Itu pelanggaran logika Anda, dan itu sekaligus menghina konstitusi. Bum salah tafsir terhadap kalimat saya. Anda salah mengucapkan kalimat itu. Saya mengatakan bahwa kenapa berbeda dulu dengan sekarang. Ini, 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 Anda bilang tadi, nanti setelah transisi selesai, kita atur ulang. Jadi, demi alasan situasional, Anda memperbainkan konstitusi itu. Tidak seperti itu. Tapi kemudian transisi berikutnya akan ditentukan bersama-sama pasca 2019. Ya, justru itu. Demi alasan apa, kok transisi? Loh, bagaimanapun juga. Tunggu, alasannya transisi itu bukan. Tidak dong. Bagaimanapun juga, kalau kita bicara tentang peraturan-peraturan yang lain segala macam, itu bukan persoalan melanggar konstitusi, tidak. Tapi lebih bagaimana mengikuti dinamika dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Itu dong. Sesi kedua, yuk susun lagi argumennya, supaya nggak kecebak. Kita akan kembali setelah pariwara. Jangan kemana-mana, ketat kemasa. Kenapa Bung selalu bilang orang muda dan orang gini? Saya lakukan dalam banyak kesempatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!